Dan kita balik ke informasi lain masih dari dunia hukum dan kriminal setelah Darmawan Salihin, suami dari Wayan Mirna Salihin, Arief Sumarko, juga memberikan kesaksian di persidangan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dan tidak seperti ayah Mirna yang begitu menggebu-gebu, Arief tampak tenang mengungkapkan keganjilan-keganjilan tentang terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dalam kesaksiannya Arief banyak menjelaskan pertemanan Jessica dengan istrinya. Menurut Arief, Mirna pernah membuat Jessica marah pada pertemuan terakhir mereka di Sydney, Australia tahun 2014 lalu. Dan saat itu Jessica bercerita tentang kekasihnya yang sering berlaku kasar dan seorang pengguna obat terlarang. Mirna mengatakan Jessica bodoh dan meminta Jessica untuk meninggalkan kekasihnya. Jessica pun marah dan sejak saat itu hubungan keduanya memburuk. Arief yakin bahwa kemarahan Jessica terhadap Mirna itulah yang menjadi motif dibalik terbunuhnya Mirna. Arief juga mengatakan bahwa sejak saat itu Mirna merasa takut terhadap Jessica karena perilaku Jessica yang aneh. Dalam setiap pertemuannya dengan Jessica, Mirna selalu minta ditemani Arief ataupun Hani, sahabat Mirna. Kejagalan juga terlihat pada saat Mirna sedang sekarat. Setelah minum kopi di Cafe Oliver, Arief merasa janggal atas ekspresi Jessica yang tidak terlihat panik. Bahkan cenderung tidak melakukan apapun untuk mendapatkan pertolongan. Yang 6.15 sudah dinyatakan meninggal. Masalahnya, dia diam saja. Diam saja. Tidak menolong, tidak apa. Dia cuma di pinggir. Kayak melihat gitu. Tidak mau menyentuh ataupun apapun gitu. Jadi dia diam saja. Jadi saya melihatnya ini orang kenapa gitu. Apa trauma, apa-apa gitu kan saya gak tahu. Jadi ya saya nyuruh Hani. Karena Hani dari awal nelfon saya. Dia yang panik, dia yang follow up terus. Raut wajah orang panik dan orang diam itu berbeda, Wak. Kalau panik saya bisa tahu. Jadi lihat mukahannya aja, udah kelihatan kalau dia itu panik gitu. Sedangkan dia tidak datar. Tidak seperti orang panik. Dan kita balik ke informasi lain. Masih dari dunia hukum dan kriminal. Setelah Darmawan Salihin, suami dari Wayan Mirna Salihin, Arief Sumarko, juga memberikan kesaksian di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan tidak seperti ayah Mirna yang begitu menggebu-gebu, Arief tampak tenang mengungkapkan keganjilan-keganjilan tentang terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dalam kesaksiannya, Arief banyak menikmati. Marah dan sejak saat itu hubungan keduanya memburuk. Arief yakin bahwa kemarahan Jessica terhadap Mirna itulah yang menjadi motif dibalik terbunuhnya Mirna. Arief juga mengatakan bahwa sejak saat itu, Mirna merasa takut terhadap Jessica karena perilaku Jessica yang aneh. Dalam setiap pertemuannya dengan Jessica, Mirna selalu minta ditemani Arief ataupun Hani. Dia pinggir, kayak melihat gitu, tidak mau menyentuh ataupun apapun gitu. Jadi dia bilang aja. Jadi saya melihatnya, ini orang kenapa gitu. Apa trauma, apa-apa gitu kan saya nggak tahu. Jadi ya saya nyuruh Hani, karena Hani dari awal ngepon saya, dia yang panik, dia yang follow up terus. Raut wajah orang panik. Sahabat Mirna. Kejagalan juga terlihat pada saat Mirna sedang sekarat. Setelah minum kopi di Cafe Oliver, Arief merasa janggal atas ekspresi Jessica yang tidak terlihat panik. Bahkan cenderung tidak melakukan apapun untuk mendapatkan pertolongan. Tahun 6.15 sudah dinyatakan meninggal. Masalahnya, dia diem aja. Diam saja. Diam saja, tidak menolong, tidak apa. Jelaskan pertemanan Jessica dengan istrinya. Menurut Arief, Mirna pernah membuat Jessica marah pada pertemuan terakhir mereka di Sydney, Australia tahun 2014 lalu. Dan saat itu Jessica bercerita tentang kekasihnya yang sering berlaku kasar dan seorang pengguna obat terlarang. Mirna mengatakan Jessica bodoh dan meminta Jessica untuk meninggalkan kekasihnya. Jessica pun bercerita tentang kekasihnya.